ya kebetulan kalau bahasa Srimulatnya nggak jauh soalnya tahun 77 Abang syuting Suci Sang Primadona tuh di Srimulat Surabaya jadi udah deket deh udah tahu dan Masuki lagi tuh masih pada gepeng Almarhum masih pada nah jadi begitu dia main di Jakarta ya bahasanya memang ya sekarang kan si Babi ini kan jadi tempat kos dia nih pada ini keluar rumah kan oke gua bilang anak-anak gua pikuran nih lu aja yang maju gue belakang ini katanya kalau ada karyo ada silu ada mandrak nah itu hidup tuh nah makanya di Srimulat kan komplit nih ada Jawe nya ada Betawi ada Sundanya segala macem kan malah ada yang ada yang begitu segala macem lengkap lah istilahnya Tadi kenapa mencubutin itu Benyamin seri handung atau sesuai dengan senatil enggak ada mas mas ini apa pesutradar Abang mohonnya improve aja deh banget ya gua bilang improve ya ya ini maksudnya maksudnya kayak dia nih ya kan ya kayak maksudnya awalnya orang apa minum gelas sampai ke mata itu kan improvisasi mana ada di natka dilatih untuk berimprovisasi mungkin Mas Timo sendiri tadi kan sempat nyebut ada beberapa yang istri juga komen karena kebawa karakter dari sini kebawaan komplek terubah atau bagaimana Tarsa Tarsa maaf ya ampun iya jadi memang pas selama proses kita reading penalaman karakter itu kan ternyata pas saya sadari setelah film ini ya ada ada gradasi perubahan entah itu cara jalan entah itu apa namanya gaya bicara gaya melempar atapan kayak gitu nah itu dirasain sama istri saya ah kamu kok sonjung banget kok kamu beda gini aku juga baru tahu setelah memang film ini premiere gitu jadi pas begitu saya baru sadar ternyata dulu saya sempat berubah dan itu memang salah satu proses yang harus kita rewati ya gua tahu berapa-apa nyampe bini lu geli ngeliat lu karena kita memang ada beberapa tambahan make up untuk bisa mendekatkan dengan karakter asli tapi sering kebawa gitu gak sih karakter asli? tadi kan sudah jawabin sering kebawa nah itu cara ngembalikan kayak gilang lah dari karakter asli? ngilanginnya saya juga gak tau tapi memang setelah film atau syuting itu selesai dia hilang lari ke Chicago gitu nah itu olahraga kalau saya balikin semua aktivitas saya lari, ngapain, dagang nasi goreng, walahraga udah, eh balik lagi so itu sampai naikin berat-berat atau nurunin gak sih? nurunin kalau saya nurunin, ada yang naikin ada yang nurunin kalau saya bagian nurunin bumpol tuh naikin kalau bumpol organ saya nurunin targetnya sih di berapa ya? 5 kiloan rambut juga berubah ya? iya, rambut berubah kan gak mungkin Pak, dia Tarsan rambutnya gondrong ya itu mah Tarsan yang di sana mungkin karena kan Dimas sendiri kebawa juga gak sih karakternya kebawaan saat ini? kalau dari saya sih, katanya iya ya katanya, kata orang-orang terdekat saya menilainya gitu tapi memang setelah syuting String World itu saya off sekitar 6 bulan jadi memang gak mau dulu ngambil kerjaan karena ini capek banget buat saya pribadi tapi ternyata memang setelah sekitar sebulan setelah itu baru isi saya bilang, nah ini baru nih Dimas yang aku kenal kalau lu 6 bulan ya berarti ya? Eric loh 1 tahun loh kadang-kadang calling-an yaaah